Bagaimana upaya orang-orang musyrikin Orang-orang kafir Quraish Upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin yang telah hijrah ke negeri Habasya Mereka tidak ingin kaum muslimin hidup tentram, aman, nyaman di negeri Habasya Makanya mereka berupaya agar kaum muslimin yang telah hijrah tersebut bisa dikembalikan lagi ke Mekah Supaya apa? Ya supaya mereka bisa aniaya lagi Sehingga diutuslah dua orang Untuk menghadap Raja Najasyi Raja yang berada di negeri Habasya tersebut Diutus dua orang yang memang ahli Dalam berdiplomasi Siapa yang diutus namanya Amr bin Al-As Dan satu lagi Abdullah bin Abi Rabi'ah Diutus keduanya ini bukan tangan kosong Tapi Membawa sekian banyak hadiah Untuk diberikan kepada Sang Raja Dan juga Untuk para uskupnya Bismillah Yang ma'arah Setelah diatur pertemuan Dua orang utusan Quraish Untuk menemui Sang Raja Diatur oleh uskup Dibantu oleh uskup Karena mereka sudah Disogok dengan sekian banyak hadiah Terjadilah Pertemuan itu Yang pertama kali Berbicara dengan Sang Raja Adalah Amr bin Al-As Maka dia dengan Kepandainya dalam berbicara Kepandainya dalam berheterika Ya Membuat opini Di hadapan Raja Bahwa kaum Muslimin Yang hijrah Ke Habasyah itu Mereka Orang-orang yang Berbahaya Mereka adalah Musuh kita bersama Dibangun opini seperti itu Ya Amr berkata Wahai Tuhan Raja Ada sekelompok orang Yang masih termasuk Anak-anak paman kami Mereka Menyusuk Ke negeri anda Mereka telah membelah Mereka telah membelah Mereka telah membelah Tidak masuk ke dalam Agama Tuhan Jadi mereka ini datang Dengan membawa Agama baru Yang mereka Buat Sendiri Lihat Lihat Bagaimana opini Yang dibangun oleh Amr bin A'as Supaya Raja Terprovokasi Sehingga langsung Menerima Permintaannya Amr Agar Agar kaum muslimin Tersebut Dipulangkan Ke negeri Asal mereka Mokkah Agar Bagaimana Sub indo by broth3rmax Terima kasih.